Pendekar penyebar maut jelit 23. Setelah memperoleh keputusan demikian, Hek Eng Chu segera berteriak memberi aba-aba. Semuanya menerjang ke arah utara. Teroboslah kepungan mereka, iyalukerahkanlah seluruh kepandaian kalian untuk berloncatan di atas batu-batu karang di sepanjang pantai. Teriakan Hek Eng Chu itu berkumandang memenuhi lereng yang luas tersebut, mengalahkan suara debur ombak dan gemuruhnya angin laut. Untuk sesaat Yapta Chiang Kun menjadi kaget dan tertegun. Di dalam hati, Panglima Muda itu menjadi kagum menyaksikan kecerdikan lawannya. Memang, hutan batu karang yang sangat tajam dan berbahaya yang berserakan memenuhi tepian pantai utara. Tiongkok itu tidak mungkin bisa dilewati oleh manusia biasa. Tempat itu sangat terkenal seram dan mengerikan. Hanya kawanan burung laut saja yang dapat menginjakan kakinya di sana. Selesai memberi perintah, Hek Eng Chu lantas melenting ke depan dengan cepat sekali. Wan loheng, mari kita pergi. Jangan membuang-buang waktu. Tinggalkan saja orang-orang itu serunya keras ketika lewat di samping Hek Emu Usai Wanit tetapi mana Chiu Buwe Hang mau melepaskan Hek Eng Chu. Gadis itu benar-benar telah mengalami suatu penderitaan lahir batin karena ulah laki-laki berkerudung tersebut. Maka setelah kini mereka dapat bertemu muka, tak mungkin rasanya gadis itu melepaskan musuh besarnya tersebut begitu saja. Dengan tangkas gadis itu menghadangnya. Iblis pengecut. Mau lari kemana kau teriaknya lantang. Kedua belah tangannya segera menghantam ke depan, menyongsong gerakan Hek Eng Chu yang cepat bagai kilat itu. Hek Eng Chu tak mau kehilangan banyak waktu hanya karena harus melayani Chiu Buwe Hang dan kawan-kawannya. Oleh karena itu sambil mengelak ke samping, tangannya menyambar lengan Hek Emu Usai Wanit serta menariknya untuk diajak berlari bersama-sama. Hampir saja mereka dapat meloloskan diri kalau dari balik sebuah batu karang secara mendadak tidak meluncur belasan jarum rahasia yang tertuju ke arah mereka. Jarum-jarum itu menebar dalam bentuk bunga Buwe dan kecepatannya benar-benar sangat menggiriskan. Terimalah jarum rahasiaku terdengar suara yang melengking tinggi dari belakang batu karang itu dan sekejap kemudian muncullah Put Sin Nyo Chu di hadapan mereka. Bagus, Siao Put Sia. Marilah kita bunuh laki-laki berwata iblis ini bersama-sama Chiu Buwe Hang berseru lega begitu melihat taburan jarum rahasia tadi mampu menahan langkah kaki Hek Eng Chu dan Hek Emu Usai, sehingga kedua orang itu gagal meloloskan diri. Hek Eng Chu menjadi marah bukan main. Sebenarnya dengan mantel pusakannya yang kebal senjata itu dia tidak takut menerjang hujan senjata yang bagaimana deras sekalipun. Tapi berhubung dia sedang menggandeng Hek Mosai Wanit, maka ia terpaksa ikut mengelak pula seperti pembantunya itu. Akibatnya, langkah mereka menjadi tertunda, sehingga di lain saat lawan-lawan mereka telah mengepung pula kembali. Bangsat kurang ajar. Kalian memang orang-orang yang telah bosan hidup Hek Eng Chu menggeram marah. Tangannya yang menggandeng Hek Emu Usai itu dilepaskannya, lalu bersiap-siap untuk menggempur gadis yang baru saja memberondong dirinya dengan jarum rahasia tadi. Tapi wajah dibalik kerudung itu kelihatan tertegun, agaknya orang itu mengenali wajah Siao Putsia yang bundar bagai bulan purnama itu. Wajah dari gadis yang pernah digelutinya di pinggir sungai itu. Hek Eng Chu menjadi tegang. Otomatis tenaga dalamnya bangkit dan siap untuk dipergunakan. Tokoh sakti itu mengawasi Chu Bue Hang dan Putsia Nyo Chu berganti-ganti. Serang tiba-tiba Chu Bue Hang berteriak memberi aba-aba. Put S.W.I. Kui, Put Ming Mo dan Put S.Y.A. Nyo Chu sering tak menerjang Hek Eng Chu dan Hek Emu Usai. Masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan dan kepandayanya, karena mereka semua tahu bahwa lawan yang mereka hadapi kali ini bukanlah lawan yang sembarangan. Baru lawan mereka yang berbulu lebat itu saja amat sukar dihadapi, apalagi orang berkerudung itu. Hek Eng Chu dan Hek Emu Usai berpencar, masing-masing menghadapi dua orang lawan. Sambil berpencar mereka menangkis serangan lawan. Hek Eng Chu menangkis pukulan Chu Bue Hang dan Put S.Y.A. Nyo Chu, sedangkan Hek Emu Usai menangkis serangan Put S.W.I. Kui dan Put Ming Mo. D.S. Tanda seru. D.U. Chu Bue Hang dan Put S.Y.A. Nyo Chu yang secara bersama-sama membentur tangkisan Hek Eng Chu tampak terpental dan hampir jatuh. Tapi sebaliknya Hek Emu Usai Wan L.T. yang menahan pukulan bersama dari Put S.W.I. Kui dan Put Ming Mo, tampak terdorong mundur dan hampir terjengkang. Jadi apabila diperhitungkan, kekuatan mereka secara keseluruhan adalah seimbang. Tetapi keadaan seperti itu sungguh tidak dikehendaki oleh Hek Eng Chu. Sebab pertempuran seperti ini tentu akan berlangsung lama dan membuang-buang waktu saja. Padahal waktu mereka sangat mendesak sekali. Mereka harus lekas-lekas meloloskan diri dari tempat itu, sebelum Hapta Chiang Kun dan pasukan pilihannya turun dari atas tebing dan mengepung mereka. Maka Hek Eng Chu segera mengerahkan seluruh kesaktiannya untuk cepat-cepat membereskan iawannya. Tulang-tulang dan urat-urat di dalam tubuhnya terdengar gemeratak berkerotokan, seolah-olah tulang dan urat itu saling beradu dan berpatahan. Mantel pusaka yang sedari tadi selalu tersibak ke belakang, cepat ditariknya ke depan sehingga menyelimuti seluruh badannya. Metu yang tertutup oleh tirai tipis itu seakan-akan mencorong di dalam kegelapan. Dan pada saat Hek Eng Chu telah siap untuk melontarkan seluruh kekuatannya itulah Hoppeg Lian dan Kua Siok Eng tiba di tempat itu. Cici Bwee Hong, awan A.A.S.Hoppeg Lian berteriak memberi peringatan kepada Ciu Bwee Hong. Adik Lian, eh, Cici Siok Eng tanda tanya. Ciu Bwee Hong yang tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang sahabat akrabnya itu menoleh dengan kaget. Sejenak gadis itu lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan Hek Eng Chu yang lihai bagai iblis. Dan, kesempatan ini benar-benar tak disiasiakan oleh Hek Eng Chu. Melihat pihak lawan kelihatannya hendak bertambah bala bantuan lagi, Hek Eng Chu menjadi semakin beringas. Tokoh hitam itu semakin tidak memikirkan apa-apa lagi. Dalam ketegangan dan kekhawatirannya, Hek Eng Chu sudah tidak mengingat lagi bahwa dia pernah menyukai Ciu Bwee Hong, dan pada suatu saat justru bermaksud memilikinya. Sekarang yang memenuhi hati dan pikirannya hanyalah nafsu untuk membunuh orang-orang yang merintanginya. Itu saja. Maka melihat ada kesempatan bagus untuk membokong lawannya, Hek Eng Chu segera menghantam dengan kekuatan penuh. Ho Pe Lian dan Kua Siok Eng menjerit. Put S.W.I. Kui, Put Ming Mo dan Put Sian Yeo Chu terpekik pula saking kagetnya. Dan dalam keadaan yang sangat mengejutkan serta sangat tiba-tiba pula itu mereka serentak berusaha untuk menolong Ciu Bwee Hong. Secara otomatis Put Sian Yeo Chu menaburkan kembali jarum-jarum rahasianya, sementara dua orang kakak seperguruannya juga tampak melontarkan pisau-pisau terbangnya. Sedangkan Ho Pe Lian dan Kua Siok Eng yang baru saja datang, secara serentak juga melemparkan senjata yang dipegangnya. Semuanya mengarah ke tubuh Hak Eng Chu, dengan harapan dapat menahan serangan orang itu. Tapi semuanya itu ternyata tidak diacuhkan oleh Hak Eng Chu. Tokoh berkerudung hitam itu tetap meneruskan serangannya kepada Ciu Bwee Hong, sedikit pun tidak memperdulikan hujan senjata yang bertaburan ke arah badannya. Maka sejenak kemudian terjadilah suatu peristiwa yang benar-benar merontokkan hati orang-orang yang berusaha menolong Ciu Bwee Hong tadi. Mendengar jeritan kawan-kawannya, Ciu Bwee Hong segera menyadari bahaya yang akan menimpannya. Di dalam keterkejutannya gadis itu berusaha melindungi dirinya dengan Paihut Sin Kangnya yang hebat. Tapi tenaga dalam warisan Bu Eng Sin Yok Ong tersebut ternyata tidak dapat melindungi tubuhnya dari keganasan Paihut Sin Chi yang lawan. Tubuh yang tinggi semampai itu terpental tinggi ke udara, lalu jatuh terbanting ke atas pasir. Sesaat tubuh yang molek itu merontak tapi sekejap kemudian lalu diam tak bergerak. Kua Siok Eng berdiri tertegun di tempatnya, hatinya serasa copot dan jantungnya seperti berhenti berdenyut. Begitu pula dengan Ho Pe Lian dan yang lain. Semuanya bagaikan terpesona oleh suasana yang amat mengejutkan itu. Sementara itu rombongan Pek Iliongong telah tiba di tempat ini pula. Bwee Hong tanda tanya tiba-tiba Ciu Sengkun berteriak memilukan. Pemuda itu langsung menubruk adiknya yang terkapar tidak bergerak tersebut. Cici So Lian Cu menjerit pula. Begitu datang gadis remaja ini langsung menyerang Hek Eng Cu sekejap terlihat gumpalan asap tipis, yang terdiri dari dua warna di atas ubun-ubunnya. Merah dan putih. Yang berwarna merah segera lenyap begitu tangan kanan So Lian Cu memukul ke arah Hek Eng Cu. Sebagai gantinya, tiba-tiba Hek Eng Cu merasa seperti ada badai angin panas yang secara mendadak menerjang ke arah dirinya. Tentu saja Hek Eng Cu terperanjat bukan kepalang tokoh berkerudung itu segera teringat kepada seorang musuh besarnya yang juga mahir mempergunakan Ang Pek Sin Keng seperti itu. Tapi perasaan terkejut itu segera berubah menjadi kemarahan yang menyala-nyala. Bocah buntung apa hubunganmu dengan So Tian Hai bentaknya seraya mengelahkan serangan So Lian Cu yang sangat berbahaya itu. Aku adalah anaknya kau mau apa? Takut jangan khawatir, ayahku tidak ada di sini sekarang So Lian Cu menjawab tanpa takut sedikitpun. Kaki kirinya segera melayang ke depan, begitu pukulannya dapat dihilangkan oleh lawan. Lagi-lagi Hek Eng Cu terkejut badai panas yang tadi menerjang ke arah tubuhnya kini tiba-tiba berubah menjadi dingin. Begitu dinginnya sehingga rasa-rasanya malam yang gelap itu mendadak bertiup badai salju yang menggigilkan. So Lian Cu di dalam kemarahannya memang mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Selama 4 tahun dia bersama ayahnya, membuat lewekangnya semakin tinggi dan hebat tidak terkira. Tapi kenyataan ini tentu saja membuat Hek Eng Cu semakin bertambah lagi berangnya. Dengan nafsu membunuh orang berkerudung itu segera mengerahkan petang sinci yang sepenuh-penuhnya, lalu dengan siku tangan kanannya ia menyongsong tendangan So Lian Cu tersebut. Bu Uum. Benturan tidak bisa dihilangkan lagi akibatnya So Lian Cu terlempar tinggi dan jatuh menimpa Siu Seng Kun yang sedang meratapi adiknya. Mereka bertiga terbanting tunggang-langgang di atas pasir yang basah. Bagaimanapun, tingginya angpek Seng Keng So Lian Cu ternyata masih belum bisa menandingi lewekang Hek Eng Cu yang maha hebat. Sekali lagi gadis itu mengalami luka dalam yang amat parah. Biarpun tulang-tulangnya serasa berpatahan semuanya, tapi So Lian Cu berusaha untuk bangkit kembali. Tapi lawannya ternyata tidak membiarkannya begitu saja. Melihat gadis itu masih dapat bergerak, tangannya yang masih penuh dengan tenaga petang Seng Keng itu segera diayun kembali ke arah korbannya. Kali ini So Lian Cu tak mungkin lagi untuk melawan ataupun mengelak. Satu-satunya jalan cuma menanti datangnya maut yang akan mencabut nyawanya saja, karena semua peristiwa itu berlangsung dengan amat cepat dan dalam tempo yang sangat singkat, sehingga tidak seorang pun di tempat itu yang mempunyai kesempatan untuk menolongnya. Tapi apa yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan atau anggapan tersebut? Orang yang paling dekat tempatnya dengan So Lian Cu, yang tadi telah dianggap mati oleh semua orang, yaitu Chu Bu E-hong, mendadak bergerak dan membuka matanya. Melihat So Lian Cu dalam bahaya, tiba-tiba tubuhnya yang sangat lemah itu bangkit berdiri dan menubruk ke arah So Lian Cu untuk melindunginya. Di E.E.S. Sekali lagi Chu Bu E-hong bagaikan dilemparkan oleh sebuah tenaga raksasa begitu terkena hantaman He-eng Chu. Darah segar tampak menyembur dari mulutnya, membasai pasir yang basah, lalu tubuhnya terbanting di atas gundukan pasir yang agak lebih kering. Chu Seng Kun yang tadi ikut tergeletak karena terlanggar oleh tubuh So Lian Cu segera melenting bangun dan menghambur kembali ke arah adiknya. Bu E-hong? Bu E-hong teriaknya. Tubuh yang pucat bagai mayat itu diguncangnya dengan keras, tapi tubuh tersebut tetap diam tak bergerak. Bibirnya yang berlepotan darah juga tertutup rapat, sementara pelupuk matanya yang berbulu panjang itu juga terkatup rapat, seolah-olah gadis sayu itu memang telah tidak bernyawa lagi. Sementara itu So Lian Chu yang baru saja lolos dari lobang kematian itu telah dipeluk dan dipapah ke tempat yang aman oleh Ho Pek Lian serta Kua Siok Eng. Dan perhatian dari orang-orang yang saat itu ada di sana seolah-olah tercurah semuanya kepada nasib Chu Bu E-hong dan So Lian Chu, sehingga mereka seakan sudah melupakan Hek Eng Chu dan Hek Emo Usai. Tak heran kalau kesempatan yang bagus ini lantas dipergunakan sebaik-baiknya oleh iblis berkerudung tersebut. Sambil menyambar lengan pembantunya Hek Eng Chu meloncat keluar arena, kemudian melesat ke arah utara, menerjang orang-orang Yapta Chiang Kun yang ada di sana. Put SW I-Kui dan Put Mimo yang dilewatinya, hanya berdiri dalam saja seolah-olah telah kehilangan akal. Pasukan pengepung yang berada di bagian utara hanya terdiri dari pasukan biasa saja, biarpun mereka juga orang-orang pilihan, yang dipilih oleh Yapta Chiang Kun sendiri untuk ikut dalam tugas berbahaya ini. Tetapi kepandaian mereka tentu saja tidak sehebat para anggota Satchap Miwi, sehingga tidaklah heran bila mereka menjadi kocar kacir ketika diterjang oleh Hek Eng Chu. Menghadapi kekuatan Hek Eng Chu yang maha dasyat, mereka bagaikan sekelompok semut yang diterjang dan diinjak-injak oleh seekor gajah besar, sehingga sekejap kemudian korban pun berjatuhan banyak sekali. Maka dalam waktu yang singkat Hek Eng Chu dan Hek Mou Sai Wanit telah dapat membobol kepungan dan lolos ke dalam hutan batu karang yang sukar ditembus oleh manusia biasa. Dengan kepandaian mereka yang tinggi Hek Eng Chu dan Hek Mou Sai berloncatan di atas ujung-ujung dari batu karang yang tajam dan berbahaya. Sedikit saja kaki mereka terpeleset, alamat tubuh mereka akan hancur tersayat oleh tajamnya permukaan padas dan batu-batu karang yang tajam bagai pisau. Dan sebentar saja mereka telah jauh meninggalkan pantai karang. Akhirnya mereka berhenti untuk melepaskan lelah setelah mereka yakin bahwa pasukan Yap Ta Chiang Kun tidak mungkin dapat mengejar mereka lagi. Wah! Heran benar! Bagaimana bangsat-bangsat kerajaan itu dapat mengetahui rencana kita yang amat rahasia itu Hek Eng Chu menghembuskan napasnya kuat-kuat untuk memuntahkan perasaan kesalnya. Entahlah! Hamba juga heran. Untunglah ongnya dapat melihat jalan keluar yang baik dari kepungan itu. HMM, bagaimana dengan keadaan Te E Tok Chi dan adik-adik seperguruannya? Adakah mereka bisa meloloskan diri seperti kita dengan terngahengahek embo usai menyaut? Kita nantikan mereka di tempat ini. Kalau mereka bisa lolos, mereka tentu akan datang sebentar lagi. Eh, Wan Loheng kenapa dengan pakaianmu? Tergesa-gesa hek embo usai wanit melihat baju dan celana yang dikenakannya. Tampak oleh matanya pakaian itu telah compang-camping, seperti baru saja diiris-iris dengan pisau yang amat tajam. Bukan itu saja. Sepatu yang dipakainya pun ternyata terobek dan tampak bolong di sana-sini. Eh, ini, ini tentu akibat tergores ujung-ujung batu karang yang sangat teruncing itu serunya hampir tak percaya. Saking tajamnya sampai hamba tidak mengetahuinya. Sambungnya dengan wajah pucat karena ngeri. Hek embo usai wanit mengawasi pakaian dan mantel yang dikenakan oleh pemimpinnya. Tapi dilihatnya pakaian tersebut. Masih tetap utuh dan tidak kurang suatu apa. Dengan sangat kagum Hek embo usai menatap ke arah Hak Eng Chu. Tapi sebelum mulutnya mengucapkan kata-kata pujian, tiba-tiba dari arah pantai karang tampak berkelebat sesosok bayangan yang mendatangi. Wan loheng, awas, ada orang datang mungkin dia adalah Yapta Chiangkun atau salah seorang anak buahnya, Hek Eng Chu berkata. Bayangan itu cepat sekali datangnya. Seperti juga yang telah mereka lakukan tadi, bayangan tersebut berloncatan pula di atas ujung-ujung batu karang yang runcing tajam bagai pisau itu. Hanya yang membuat sedikit bergetar di hati Hek embo usai wanit adalah kenyataan bahwa pakaian dan jubah putih yang dipakai orang itu sedikit pun tidak tergores oleh tajamnya batu karang. Padahal orang itu telah berumur lebih daripada 80 tahun, sahabat, kalian berhentilah dahulu barang sebentar. Begitu datang orang tua itu menjura dengan hormat. Lohu adalah ketua aliran Mokau ingin berbicara sedikit dengan tuan. Tanda petik, Hek Eng Chu menoleh ke arah pembantunya, seolah-olah ingin mengatakan bahwa dia belum pernah mengenal ataupun berhubungan dengan orang yang mengaku sebagai ketua aliran Mokau tersebut. Dengan dahi berkerut Hek embo usai wanit juga mengangkat pundaknya, sebagai tanda bahwa dia pun juga belum pernah mengenalnya. Orang tua yang tidak lain adalah Pek Iliong Ong itu agaknya mengetahui keheranan lawannya. Oleh karenanya orang tua itu lekas-lekas memberi keterangan. Cuan berdua tentu sangat bingung dan heran melihat Lohu mengejar Cuan berdua di tempat ini. Mungkin di dalam hati Cuan menyangka bahwa Lohu adalah kawan atau pengikut dari pasukan yang mengepung pantai karang itu tadi. HMM, kalau begitu siapa Cuan sebenarnya Hek Eng Chu bertanya dengan hati-hati. Ginkang orang tua itu tinggi sekali, mereka harus berhati-hati menghadapinya. Mengapa Cuan juga berada di pantai itu, kalau bukan kawan atau anak buah Yapta Chiang Kun? Ah, mengapa harus orang-orang Yapta Chiang Kun saja yang mesti di tempat itu? Kukira rahasia tentang harta karun itu bukan rahasia lagi. Sekarang setiap orang telah tahu belaka tentang hal itu. Coba lihat. Apakah gadis bertangan buntung itu tadi juga anak buah Yap Chiang Kun? Apakah orang-orang bingkau tadi juga anak buah Yapta Chiang Kun? Hah? Jadi kalian telah tahu pula tentang harta karun mendi yang perdana menteri itu? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hek Eng Chu berseru kaget. Pei Li Yongong tersenyum dengan tenang. Haha, itu disebabkan oleh karena kurang cermatnya anak buahmu itu menjaga dirinya, sehingga dengan mudah diikuti oleh petugas kerajaan, katanya sambil menatap ke arah Hek Emo Usai Wanit. Pembantuku kurang cermat Hek Eng Chu berseru sambil mengawasi Hek Emo Usai yang berada di sampingnya. Benar. Coba diakasuruh mengingat-ingat ketika pergi ke kuil delapan dewa bersama dengan pembantumu yang lain, yang kurus berpakaian putih-putih itu. Apakah ia merasa kalau pada saat itu telah diikuti oleh Hang Lui Kun Yap Kiong Li, salah seorang kepercayaan dari kaisarohan? Oh, jadi Hang Lui Kun telah mengikuti aku sejak dari kuil delapan dewa itu Hek Emo Usai menegaskan dengan suara gemetar. Mengapa aku tidak mengetahuinya? Hahaha, jangankan engkau, sedang pemimpinmu yang lihai itu pun tak tahu kalau perahunya telah kemasukan pencuri. Apa? Perahuku kemasukan pencuri Hek Eng Chu berteriak. Pei Li Yongong menghela nafas panjang. Eh, maksudku, tuan pun tidak tahu puya bahwa Hang Lui Kun juga telah ikut masuk ke dalam perahu yang tuan pakai untuk mengadakan perundingan itu. Oh, jadi itulah yang menyebabkan rahasia tentang harta karun ini telah bocor. Lalu mengapa tuan pun ikut mengetahuinya pula? Apakah Hang Lui Kun telah mengatakannya juga kepada tuan Hek Eng Chu menggeram? Ah, itu tidak perlu karena aku juga telah mendengarnya sendiri dari mulut tuan. Oh, jadi tuan juga telah ikut masuk pula ke dalam perahuku? Tidak. Lohu cuma mengikuti perahu tuan dari tepian sungai saja. Tapi hal itu sudah cukup bagi Lohu untuk ikut mendengarkan pembicaraan tuan. Kalau begitu kedatangan tuan ke pantai karang ini juga ingin memperebutkan harta karun itu? Tapi, mengapa tuan mengejar kami? Tuan telah melihat sendiri bahwa kami belum sempat mengambilnya, Hek Eng Chu berkata dengan kaku. Sekali lagi Pek Iliongong tersenyum. Tuan telah salah terka. Lohu tidak mempunyai minat sedikit pun untuk memiliki harta karun tersebut. Lalu, apa maksud tuan mengejar kami Hek Emo Usai yang sejak tadi hanya diam saja ikut berbicara saking herannya? Pek Iliongong tidak lekas-lekas menjawab pertanyaan itu. Dengan tenang orang tua itu menengadahkan kepalanya yang berambut putih ke arah iangit yang bertaburan bintang. Hal inilah yang hendak ku bicarakan dengan tuan tadi. Tanda petik. Akhirnya orang tua itu membuka mulutnya. Lekaslah tuan katakan. Kami tidak mempunyai banyak waktu lagi, Hek Emo Usai membentak. Orang tua itu menunduk kembali, matanya yang mencorong itu menyambar ke arah Hek Emo Usai, sehingga yang belakangan ini menjadi terkejut hatinya. Baiklah, akan Lohu katakan. Apakah sebabnya tuan mengadu domba aliran Mo Kau, Bing Kau dan LM Yang Kau? Cuan tidak usah mungkir, karena Lohu telah mengetahui semuanya, Pek Iliongong langsung mengatakan maksudnya. Hek Emo Usai saling memandang dengan Hek Emo Usai, seolah-olah ingin saling mencari pertimbangan, apa yang mesti mereka katakan kepada orang tua itu. Hek Emo Usai tampak menganggukan kepalanya, sebagai tanda bahwa dia menyerahkan semuanya kepada Hek Emo Usai. Orang berkerudung itu menghela napas panjang sekali, seakan-akan mau mencari kekuatan agar dirinya dapat lebih tenang menghadapi orang tua yang amat liai tersebut. Baiklah. Karena tuan juga telah berterus terang kepada kami, maka kami pun juga akan berkata terus terang pula kepada tuan, akhirnya Hek Emo Usai berkata tegas dan keras. Memang kamilah biangkla di pertumpahan darah antara ketiga aliran itu. Akulah yang memerintahkannya. Aku bermaksud membuat keadaan di negara ini menjadi kacau dan ribut, sehingga aku dapat leluasa melaksanakan rencana dan cita-citaku. Nah, cuan mau apa sekarang? Mau menuntut balas? Marilah kulayani sekarang juga. Tanda petik. Pei Liyong Ong menatap kedua orang lawannya dengan tajam, tangannya mengelus jenggotnya yang melambai-lambai di depan dadanya. Suaranya masih halus dan lembut ketika menjawab tantangan Hek Eng Chu tersebut. Baiklah, agaknya maksudku untuk membawa tuan ke tempat kami dengan baik-baik tidak akan tuan penuhi. Sebenarnya kami hanya ingin agar tuan mau menjernihkan kemelut itu di hadapan kami semua. HMH Hek Eng Chu mendengus. Agaknya tulangku yang tua ini terpaksa harus bekerja keras malam ini Pei Liyong. Ong menyingsingkan lengan bajunya, lalu bersiap-siap untuk bertempur mati-matian dengan Hek Eng Chu. Sementara itu pertempuran di pantai Karang sendiri sepeninggal mereka masih berlangsung dengan hebatnya. T.E. Tok Chi dan saudara-saudara seperguruannya berusaha untuk membobol kepungan Yapta Chiang Kun. Tapi menghadapi demikian banyak pasukan, apalagi belasan di antaranya adalah anggota pasukan Sachap Miwi, benar-benar sangat berat bagi mereka. Racun-racun yang mereka pergunakan memang membuat banyak korban, tapi pasukan yang datang mengeroyok mereka pun seperti tiada habis-habisnya pula. Mati satu datang empat, mati empat datang pula yang sepuluh, sehingga akhirnya racun mereka telah habis mereka pergunakan. Lalu mulailah T.E. Tok Chi dan saudara-saudaranya mengalami kesukaran dalam menghadapi para pengepungnya. Dan yang pertama-tama mendapatkan kesulitan adalah pasangan suami istri Imkan Siang Mo yang bertempur di atas tebing. Di dalam kesulitan mereka, sepasang iblis dari neraka itu masih saja meneruskan adat kebiasaannya, mereka selalu bertengkar dan saling memukul setiap ada kesempatan. Tidak lupa mulut mereka selalu mengoceh tidak karuhan. Nah, apa daya kita sekarang? Semua senjata dan racun milik kita telah hilang bersama pedati kita itu. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi untuk melawan anjing-anjing kerajaan ini, Hoan Moli si iblis wanita bersungut-sungut kesal, seolah-olah menyalahkan suaminya. Biarpun teramat gemuk dan agak kurang waras, tapi sepak terjangnya di dalam pertempuran ternyata sangat mengiriskan lawan-lawannya. Lengannya yang pendek-pendek itu ternyata sanggup meringkus dua atau tiga orang sekaligus, lalu membantingnya atau melemparkannya ke bawah tebing. Tak seorang pun yang masih hidup apabila telah kena ringkus olehnya, mereka tentu putus napasnya atau berpatahan tulang-tulangnya. Tapi yang mereka hadapi bukan cuma satu atau dua orang saja, melainkan sepasukan besar tentara kerajaan. Maka kehebatan yang mereka perlihatkan itu tidak berlangsung lama. Begitu dua atau tiga orang anggota sacap miwi ikut mengeroyok mereka, mereka berdua tidak bisa berkutik lagi. Mereka lah yang kini harus mati-matian mempertahankan hidup mereka. Mengapa kau menyalahkan aku? Bukankah kau sendiri yang memulai dengan perselisihan pada waktu itu? Mengapa sekarang kau menjatuhkan kesalahan itu kepada Kubo Moko, suami perempuan itu berteriak menjawab keluh kesah istrinya. Siapa menyalahkan engkau? Aku cuma menyesali nasib kita, aduh. Tiba-tiba sebuah tendangan dari salah seorang anggota sacap miwi mengenai pantat wanita gemuk itu, sehingga kata-katanya terputus di tengah jalan. Tubuh yang besar seperti gajah itu terpental ke depan dan menabrak sebuah pohon. Tentu saja wanita itu menjadi marah sekali. Kedua belah telapak tangannya digosok-gosokannya satu sama lain, lalu memukul ke arah para pengeroyuknya yang mau memanfaatkan keadaannya yang runyam tadi. Bus adu-uh-uh. Dua orang pengeroyuknya jatuh terkapar di atas tanah. Mereka berkelojotan seperti orang kepanasan, tapi sebentar kemudian mereka menggigil kedinginan, lalu selanjutnya. Meninggal dunia seperti udang kering. Para pengeroyuk yang lain mundur ketakutan. Dua orang anggota sacap miwi maju dengan sigap dan tangkas. Keduanya memegang pedang yang panjang. Awas! Serang saja dengan senjata kalian yang panjang. Jangan terlalu dekat dan jangan sekali-kali menangkis pukulan mereka. Mereka mempunyai pukulan im yang tok cilang yang sangat beracun. Salah seorang dari anggota sacap miwi itu berteriak memperingatkan kawan-kawannya. Sebagai seorang jago silat kelas 1 di dunia Kang O, para anggota sacap miwi tahu belaka segala ilmu yang aneh-aneh di dunia persilatan. Biarpun mereka belum pernah melihat atau mengenal ilmu pukulan yang dilancarkan oleh wanita iblis tersebut. Tapi guru mereka telah menceritakan serba sedikit tentang segala macam pukulan beracun di dunia ini, termasuk pula ilmu pukulan im yang tok cilang dari im kan siang mo tadi. Demikianlah, im yang tok cilang yang dikeluarkan oleh sepasang iblis itu akhirnya tidak berarti pula lagi. Hujan senjata yang dilancarkan oleh para pengepung itu benar-benar sangat menyulitkan im kan siang mo. Berkali-kali ujung senjata lawan menggores dan melukai badan suami istri itu, sehingga tubuh kedua iblis itu lambat laun seperti binatang buruan yang terluka mandi darah oleh senjata para pemburunya. Kalau sekali-kali sepasang suami istri itu mau membalas menyerang, dua orang anggota sacap miwi itu segera mencegat dan memotongnya, sehingga otomatis serangannya menjadi gagal. Gila! Sungguh gila! Moi-moi, tampaknya kita memang akan mati hari ini, Bowemoko merintih seperti orang yang sudah berputus asa. Badannya yang kurus itu tampak seperti bukan manusia lagi saking banyaknya darah yang berlepotan di sekujur tubuhnya. Koko, aku juga takut. Orang-orang ini kelihatannya seperti roh-roh haus darah dari orang-orang yang pernah kita bunuh. Kini mereka datang semua menyusup ke dalam tubuh para pengeroyok kita ini untuk membalas dendam kepada kita. Iblis wanita ini keadaannya juga tidak lebih baik daripada suaminya. Badannya yang gemuk tambun itu telah tersayat-sayat mengerikan. Beberapa buah yobang luka yang mengucurkan darah, tampak terbuka di beberapa tempat. Jangan mengulur-ulur waktu. Cepat bunuh kedua iblis ini. Tanda seru tiba-tiba seorang berpakaian perwira muncul dan memberi perintah. Dua orang anggota sacap miwi datang lagi memberi bantuan. Maka sebentar kemudian sepasang iblis yang telah terdesak hebat itu makin tak bisa berbuat apa-apa. Sabetan golok dari salah seorang anggota sacap miwi yang baru datang itu tidak dapat dialakan lagi oleh Hoan Moli. Akibatnya sebelah kaki iblis wanita itu putus dan melayang ke udara. Tak ayal lagi badan yang gemuk itu jatuh ke tanah dan selanjutnya iblis tersebut tak kuat lagi menangkis hujan senjata yang mencacah kacah tubuhnya. Tubuh itu hancur bagaikan cacahan daging bakso. Tolong dalam ketakutan dan kengeriannya Bumoko meloncat pergi mau meloloskan diri. Tapi sebuah tombak panjang menyongsong perutnya. Bumoko berusaha mengelak dengan menghantam ujung tombak tersebut. Usahanya berhasil, tapi di lain saat beberapa buah senjata pedang dan golok telah membabat ke arah kaki dan perutnya. Terpaksa dengan wajah pucat dan napas memburu, Bumoko mi inting lagi ke atas. Tapi sungguh celaka. Sebatang tombak berkait dari salah seorang pengeroyuknya berhasil menggantol celananya, sehingga maksudnya untuk meloncat ke udara itu menjadi kandas di tengah jalan. Maka tak ampun lagi beberapa buah senjata yang menyerang tubuhnya tadi dengan telak mengenai sasarannya. Iblis laknat ke paraat, aduh! Disertai teriakannya yang menyayat hati tubuh Iblis Ban Kwe itu itu rebah ke atas tanah. Beberapa saat lamanya tubuh tersebut meregang seperti ayam disembelih, dari mulutnya masih terdengar sumpah serapahnya, untuk kemudian terkapar mati. Sejenak orang-orang yang mengeroyok imkan siang mota ditermangu-mangu di tempat masing-masing. Mereka seolah-olah baru sadar bahwa mereka tadi telah membunuh sepasang iblis dengan care yang amat mengerikan. Di dalam hati rasa-rasanya mereka baru saja membunuh binatang buruan yang sangat berbahaya. Ayo jangan terus berdiri mematung di situ. Lihat kawan-kawan kita masih bertempur di bawah sana perwira yang Memberi perintah tadi berteriak kembali menyadarkan mereka. Bagaikan dibangunkan dari tidur mereka orang-orang itu lantas berlari menuruni Iareng membantu kawan-kawan mereka yang sedang mengepung T.E. Tok Chi, Ceng Yakek dan Jeng Bin Siang Kwe. Dan kedatangan mereka itu memang sangat membantu para pengepung iblis-iblis dari Ban Kwe itu tersebut. Sebaliknya bagi T.E. Tok Chi yang sudah terdesak hebat itu, bala bantuan tersebut semakin menyulitkan kedudukannya. Tubuhnya yang kecil itu mulai menerima tusukan dan sabetan senjata para pengepungnya, sehingga pakaiannya menjadi compang-camping dan penuh noda darah. Anjing-anjing busuk ke para Aat Ayo, jangan main keroyokan kalau memang kalian berani. Marilah beradu dada satu lawan satu di dalam kerpotannya T.E. Tok Chi memaki dan mengumpah saking marahnya. Tentu saja umpatan dan tantangan itu tak dipedulikan oleh lawan-lawannya. Mereka justru semakin gencar mendesak iblis itu agar pertempuran tersebut lekas selesai. Tiga orang anggota S.A. Cap Miwi yang baru saja turun dari atas tebing tadi segera menyerang T.E. Tok Chi dari tiga jurusan, sementara dua orang anggota S.A. Cap Miwi lainnya, yang sejak semula telah mengepung iblis tersebut, mendesak dari depan dan belakang. Mereka berlima menyerang berbareng dari segala jurusan, sehingga rasa-rasanya T.E. Tok Chi takkan mungkin bisa menyelamatkan diri lagi. Apalagi jika diingat bahwa kepandayan dari masing-masing anggota S.A. Cap Miwi tersebut tidak berselisih banyak dengan T.E. Tok Chi sendiri. Ternyata apa yang terjadi selanjutnya adalah benar-benar diluar dugaan para anggota S.A. Cap Miwi tersebut. Dalam keadaan terpojok itu, tiba-tiba T.E. Tok Chi menarik sebuah cambuk panjang dari pinggangnya. Lalu dengan cepat bagai kilat cambuk itu diputar untuk menyongsong hujan senjata yang tertuju ke arah dirinya. Cambuk itu mengeluarkan suara mengaung saking hebatnya tenaga dalam yang mendorongnya. Terdengar suara berdencing berkali-kali ketika sabetan cambuk itu mampu mementalkan laju senjata yang bertaburan ke arah badannya. Otomatis lima orang anggota S.A. Cap Miwi itu berloncatan mundur. Semuanya meneliti senjata masing-masing, kalau-kalau senjata mereka mengalami kerusakan terbentur cambuk lawan. Kesempatan itu dipergunakan oleh T.E. Tok Chi untuk mengambil peluit pemanggil tikusnya, kemudian berbareng dengan serangan para pengeroyoknya kembali, dia meniup peluit tersebut dengan kerasnya. Suaranya melengking tinggi, mengalahkan suara ombak dan angin laut yang gemuruh tiada henti-hentinya. Tapi sudah sekian lamanya menanti, T.E. Tok Chi belum juga melihat binatang-binatang yang diharapkannya itu. Padahal, ledakan-ledakan cambuknya sudah tidak dapat melindungi dirinya lagi dari sengatan-sengatan senjata lawannya. Beberapa sobek luka telah menganggap pula di beberapa bagian tubuhnya sehingga darah yang keluar pun semakin banyak pula. Akibatnya kekuatan tubuhnya pun juga semakin berkurang. Demi-demi setan dan iblis, apakah tempat ini tak ada tikus sama sekali tokoh pertama dari Ban KWI itu itu menyumpah-nyumpah? Hi! Mengapa kau berteriak-teriak mencari tikus? Bukankah engka sendiri seekor tikus salah seorang anggota SACAP MIWI mengejek? Sambil mengejek tak lupa tombaknya yang panjang itu ditusukan ke arah leher T.E. Tok Chi dengan ganas. T.E. Tok Chi yang sedang mengelak dari serangan pedang dan golok lainnya, tak ada kesempatan lagi untuk menangkisnya. Cambuknya yang baru saja digunakan untuk menangkis serangan, masih terjulur di sebelah belakang punggungnya. Harus membutuhkan waktu untuk menariknya ke depan. Padahal hanya dalam waktu sedetik, ujung tombak tersebut telah berada di depan tenggorokannya. Dalam keadaan terpepet, T.E. Tok Chi terpaksa menyambut serangan itu dengan gerakan yang sangat berbahaya bagi dirinya. Kepalanya menunduk dengan cepat dan giginya menyongsong ujung tombak serta menggigitnya dengan kuat. Lehernya memang selamat, sehingga nyawanya tidak jadi melayang ke alam bakar. Tapi sodokan tombak anggota S.A. Cap Miwi itu juga bukan sodokan anak kecil yang tidak punya kekuatan sama sekali. Sodokan tersebut dilakukan dengan sandaran iwakang yang amat kuat. Maka tidaklah heran, meskipun selamat tubuh T.E. Tok Chi sendiri akhirnya terjengkang dan giginya rontok separuh. Selakanya, para pengeroyoknya tidak lagi memberi kesempatan kepada iblis itu untuk berdiri dan bersiap sedia kembali. Begitu T.E. Tok Chi terlentang di atas tanah, anggota-anggota S.A. Cap Miwi yang mengeroyoknya pun segera menghujaninya dengan tusukan dan sabetan senjata mereka secara bertubi-tubi. Tiga buah senjata dapat dilakukan oleh T.E. Tok Chi, dan sebuah lagi bisa dia tahan dengan cambuknya. Tetapi, sabetan golok yang melintang ke arah perutnya tak mampu lagi dia hindari. Maka sekejap kemudian perut itu telah terbelah dari kanan ke kiri dan ususnya terburai keluar. Demit iblis tak berjantung, ada ooooh tanda seru sambil mengumpat T.E. Tok Chi melenting berdiri. Mi iihat ususnya berhamburan keluar, iblis yang sudah terbiasa membunuh dan menyiksa orang itu terbelalak, mulutnya menjerit dan ternganga. Oh, de, demi setan, kekenapa pe, perutku ini? Keparaat dengan tangan menggigil karena ngeri dan ketakutan, T.E. Tok Chi merau pususnya yang bergantungan itu, lalu bergegas menjejalkannya kembali ke dalam perutnya yang menganga. Para pengepung T.E. Tok Chi justru tertegun melihat pemandangan yang mengerikan itu. Sekejap mereka seperti sekelompok orang yang kehilangan akal malah. Lekaslah bunuh dia. Mengapa kalian malah terbengong saja di situ tiba-tiba perwira yang turun dari atas tebing tadi berteriak menyadarkan mereka. Bagaikan mendapat komando, orang-orang itu segera meloncat menyerang berbareng. Lima buah senjata dari para anggota SACAP MIWI dengan ditambah beberapa pucuk senjata lagi dari para prajurit yang lain tampak meluncur menuju ke arah tubuh T.E. Tok Chi. Iblis itu masih berusaha untuk mengelakannya, tetapi mana mampu badan yang sudah sangat lemah itu melawan sedemikian banyaknya senjata yang tertuju kepadanya. Maka disertai dengan teriakannya yang menyayat hati, T.E. Tok Chi rebah dengan tubuh yang sudah tidak karuan macamnya. Belasan senjata yang menerjang ke arah dirinya tadi membuat tubuhnya tercerai berai kemana-mana. Para prajurit yang mengepung tempat tersebut lantas bersorak-sorai menyambut kematian T.E. Tok Chi yang telah membawa banyak korban jiwa itu. Dan sorak-sorai ini benar-benar membuat Jeng Bin Siang KWI yang bertempur tidak jauh dari tempat itu menjadi semakin tergetar ketakutan hatinya. Sepasang wanita kembar itu dikepung oleh enam orang anggota sacap miwi yang mempergunakan berbagai macam senjata, seperti juga saudara-saudara mereka yang lain, sepasang wanita kembar tersebut juga mengalami tekanan yang berat dari para pengepungnya. Banyak mayat para prajurit yang berserahkan di sekitar pertempuran mereka, yaitu mayat para prajurit yang tadi termakan oleh racun-racun yang disebarkan oleh kedua iblis wanita itu. Tapi sekarang racun-racun yang dibawa oleh Jeng Bin Siang KWI telah habis, padahal musuh-musuh utama mereka justru belum mati. Kini anggota-anggota barisan sacap miwi yang liai-lihai itu malah mendesak mereka tanpa ampun, dan benar-benar tidak mudah untuk menghadapi jago-jago dari sacap miwi tersebut. Kepandaian mereka rata-rata sangat tinggi, mungkin tidak berselisih banyak dengan kepandaian kedua wanita itu sendiri. Memang, untuk beberapa saat lamanya Jeng Bin Siang KWI dapat bertahan, tapi sejalan dengan berjalannya waktu, kekuatan mereka pun menjadi semakin susut juga. Dan apa yang mereka takutkan sejak semula terjadilah. Sekali dua kali senjata para anggota sacap miwi itu mulai menyentuh dan melukai kulit Jeng Bin Siang KWI. Dan, semakin lama sentuhan-sentuhan tersebut semakin sering terjadi, sehingga beberapa saat kemudian darah mulai membasahi tubuh dan pakaian kedua orang wanita tersebut. Dan sejalan dengan semakin seringnya senjata lawan melukai kulit mereka, hati mereka pun semakin dicekam oleh rasa ketakutan yang hebat. Kedua iblis wanita itu telah seringkali mempermainkan orang sebelum mereka membunuhnya. Kini mengalami sendiri bagaimana rasanya hendak mati dibunuh orang, hati mereka menjadi ketakutan setengah mati. Cici, apa, apakah yang mesti kita lakukan Jeng Bin Sunio dengan suara gemetar berseru ke arah kakaknya? Apakah, kita mi menyerah saja kepada mereka? Menyerah? Tidak mungkin. Lihatlah Toa Suheng itu. Mereka telah menyiksanya sampai mati. Mungkinkah mir, mereka, akan, akan memberi ampun kepada kita Jeng Bin Semni menjawab gagap antara kerepotannya. Lah, lalu adiknya mendesak lagi. Kita melawan sampai mati. Hahaha, kalian tak perlu ketakutan begitu. Sudah selayaknya kalian menerima pembalasan kami. Lihatlah, berapa orang kawan kami yang telah mati karena racun tadi? Berapa puluh manusia yang telah menjadi korban kebiadaban kalian selama ini salah seorang anggota barisan sacap miwi yang mengeroyuknya mengejek. Demikianlah, sepasang iblis kembar menghadapi pengepung mereka dengan beradu panggung. Tapi karena tenaga mereka telah susut jauh maka daya perlawanan mereka pun sudah tidak berarti lagi buat lawan-lawannya. Selagi mereka sibuk menangkis dan mengelakan beberapa buah serangan yang melanda mereka, sebatang tombak besar telah menerobos pertahanan mereka dan merobek celana serta melukai pantat Jeng Bin Semni. Kaitan yang terpasang pada tombak tersebut menggaet dan membawa sebagian kain celana Jeng Bin Semni, sehingga pantat yang masih mulus dan merangsang itu tampak dengan nyata. Kontan yang melihatnya menjadi tertegun. Kesempatan itu tak disiasiakan oleh Jeng Bin Semni. Melihat orang bertombak tadi menjadi terlongong-longong melihat pantatnya, ia segera menghadiahi dengan sebuah tendangan, yang dengan telak mengenai dada orang itu. Bersaduuh tanda tanya. Memperoleh hasil demikian, iblis wanita itu segera memperoleh akal. Sumoy. Marilah kita tanggalkan semua pakaian kita. Lekas. Kita bertempur dengan tidak usah pakai baju saja. Cici. Apakahkah sudah gila? Jangan membantah. Lekaslah. Jeng Bin Semni sendiri segera merobek-robek pakaian yang dikenakannya, sehingga sebentar kemudian iblis yang cantik itu telah telanjang bulat. Tubuhnya yang putih itu dan selalu terawat baik itu memang benar-benar mempesonakan. Apalagi dalam keremangan malam yang hanya bersinarkan ribuan bintang tersebut, rasa-rasanya wanita itu bagaikan seorang peri yang turun ke bumi. Tipu daya itu ternyata memang benar-benar menggoncangkan iman para pengeroyuknya. Kepungan mereka menjadi kendor, dan serangan mereka yang semula amat gencar itu menjadi kalang kabut tak teratur lagi. Maka tidaklah heran ketika Jeng Bin Semni membalas menyerang mereka, beberapa orang tidak sempat mengelak lagi. Dua dari enam orang pengeroyuknya terluka parah kena cakarannya. Melihat tipu musliat cicinya membawa hasil, Jeng Bin Sunio lekas-lekas membuka pakaiannya pula. Bagi wanita-wanita cabul seperti mereka, soal buka-membuka baju bukan menjadi persoalan lagi. Enak saja baginya menyobeki pakaiannya sampai bugil. Begitulah, kini dengan adanya dua tubuh mulus di hadapan mereka, orang-orang itu menjadi semakin terpecah belah perhatiannya. Masing-masing menjadi salah tingkah dalam gerakannya, sehingga beberapa orang lagi menjadi korban pembalasan Jeng Bin Siang KWI. Kurang ajar. Kalian ini benar-benar kerbau bodoh yang mudah terbujuk oleh keindahan-keindahan semu seperti itu tiba-tiba perwira yang berwibawa tadi membentak dengan suara menggeledek. Maafkan kami, Gui Goan SWE, Jenderal Gui, salah seorang dari anggota SACAP MIWI yang terluka itu menunduk di depan perwira tersebut. Gui Goan SWE adalah salah seorang panglima kerajaan yang amat disegani oleh anak buahnya. Ia adalah pembantu utama dari Yap Taciangkun, dan bertugas sebagai panglima pasukan bertombak dan pasukan berkuda. Usianya kira-kira 60 tahun, dua kali lipat usia Yap Taciangkun, tapi meskipun begitu gerakannya masih tetap tangkas dan gesit. Dalam gerakan mereka ke pantai karang itu Gui Goan SWE mendapat tugas untuk membawa pasukan bertombaknya untuk mengepung pantai tersebut, sementara Yap Taciangkun sendiri memimpin para anggota SACAP MIWI yang dibawanya. Gui Goan SWE memberi tanda kepada para anggota SACAP MIWI yang tadi telah berhasil membunuh Imkan Siangmo dan T.E. Tok Chi agar terjun ke dalam arena, membantu teman mereka yang terdesak itu. Bunuhlah dua orang wanita cabul itu. Awas, jangan terpengaruh oleh kecantikan mereka seperti kawan-kawanmu tadi. Berpikirlah yang jernih. Dalam pertempuran ini, siapa yang lengah akan mati? Maka kita memilih mati atau memilih membunuh mereka. Akan kami kerjakan Goan SWE, lima orang itu menjawab tegas. Lima orang berkepandaian tinggi itu segera terjun ke dalam pertempuran membantu kawan-kawan mereka, mengepung Jeng Bin Siang KWI. Sesaat mereka memang agak kikuk melawan dua orang wanita cantik yang bertelanjang bulat seperti itu. Mereka sering menjadi ragu-ragu bila harus memukul ke arah dada yang random atau ke arah bagian bawah yang menggeirahkan itu. Tapi setelah beberapa kali mereka justru hampir mati karena keraguan-raguan mereka sendiri itu, mereka lantas benar-benar menjadi sadar. Mereka sendirilah yang akan menjadi korban apabila mereka tidak bersungguh-sungguh. Maka dalam pertempuran selanjutnya kelima orang anggota SACAP MIWI tersebut lalu bertempur dengan sungguh-sungguh. Mereka membuang jauh-jauh pikiran yang mengganggu perasaan mereka itu dan melambrak dua orang wanita cabul tersebut tanpa ampun. Keadaan itu tentu saja membuat Jeng Bin Siang KWI menjadi mati kutu. Mereka kembali terdesak dengan hebat. Beberapa kali mereka mencoba menggoda lawan-lawan mereka dengan gerakan-gerakan yang berani dan sangat cabul, tapi kali ini siasat mereka sudah tidak mempan lagi. Orang-orang itu lebih takut kepada Guigoan SWE daripada melayani cumbuan mereka. Begitulah, beberapa saat kemudian tubuh mereka yang halus mulus itu mulai dikoyak oleh senjata lawan lagi. Semakin lama semakin sering, sehingga keduanya menjadi ketakutan dan menjerit-jerit lagi. Mereka mencoba bertahan mati. Matian, tapi para anggota SACAP MIWI tersebut sudah tidak mengenal ampun. Serangan orang-orang itu justru semakin ganas dan kejam, sehingga beberapa jurus kemudian tubuh kedua wanita cabul itu sudah kehilangan daya rangsangnya. Tubuh itu kini telah berubah menjadi merah bersimbah darah. Sebuah tombak menusuk dari belakang secara tak terduga, sehingga Jeng Bin Sunio tak kuasa lagi mengelakannya. Otomatis iblis itu mengayunkan lengannya menangkis, tapi ujung tombak yang tajam tersebut sudah terlanjur menancap di pahanya. Biarpun batang tombak itu akhirnya menjadi patah terkena pukulannya, tapi ujung besinya yang tajam tetap tertanam di dalam pahanya. Sakitnya bukan kepalang. Jeng Bin Sunio jatuh terduduk, tapi segera bangkit kembali dengan terpincang-pincang. Kakaknya bermaksud menolong, tapi sebilah golok justru membuatnya terjungkal ke tanah. Tanpa ia duga salah seorang lawan mereka telah membabat ke arah kakinya, sehingga kaki kanannya terbacok hampir putus. Cici yei aku tak mau dibunuh oleh mereka Jeng Bin Sunio menubruk kakaknya. Sumoy, aku pun tak mau pula Jeng Bin Samni berteriak pula menyayat hati. Dua orang iblis kembar itu saling berangkulan. Dan seperti sudah berunding sebelumnya, sambil berpelukan mereka saling mencengkeram pelipis saudaranya, sehingga di lain saat jiwa mereka telah melayang bersama-sama. Tubuh mereka lalu jatuh berdebam di atas tanah. Peristiwa itu sungguh amat mengejutkan para anggota sacap miwi yang mengepungnya. Serangan bersama yang telah mereka siapkan terpaksa mereka urungkan dengan mendadak. Dengan senjata teracung dan siap menerjang, mereka tercenung bagai patung di tempat masing-masing. Mereka benar-benar tidak mengira kalau iblis cabul tersebut hendak bunuh diri. Nah, sekarang tinggal seorang saja lawan kita, Gui Goan SWE berteriak lagi, tangannya menunjuk ke arah Cheng Ya Kang yang berlari-lari men kucing-kucingan dengan para pengeroyuknya. Cheng Ya Kang memang sangat cerdik, mungkin lebih cerdik daripada saudara sandaranya sebelum pertempuran dimulai, dia telah menilai lebih dulu kekuatan lawan yang tampak di sekitarnya. Begitu tahu para jurid yang dikerahkan oleh Yap Ta Chiang Kun sangat banyak sekali, maka dia telah mengambil keputusan untuk tidak melawannya. Bagaimanapun sakti dan hebat senjata racun mereka, takkan mungkin dapat membunuh sekian banyak orang. Maka sebelum kekuatannya menurun dan racun yang dibawanya habis, dia sudah dapat keluar dari kepungan itu. Dan kera yang dipilihnya adalah, berlari-lari di antara semak dan batu karang, sambil bermain kucing-kucingan dengan jago-jago mereka. Hal ini memang telah dilakukannya. Cheng Ya Kang selalu menghindar apabila bertemu dengan lawan-lawan tangguh seperti para anggota Sachap Miwi, tapi segera membunuh apabila berhadapan dengan prajurit-prajurit biasa. Suasana yang gaduh dan medan yang sangat lebat dengan semak-semak perdu itu memang amat enak dan cocok untuk main kucing-kucingan. Sebentar keluar dan bertempur untuk membunuh para prajurit kemudian begitu ada jago kuat melayaninya, ia lantas menyusup lenyap ke dalam semak-semak. Selanjutnya muncul lagi di tempat lain untuk terbuat yang serupa pula. Itulah sebabnya, meskipun pertempuran sudah sekian lamanya berkecamuk, Cheng Ya Kang masih tetap segar bugar dan genit. Ludahnya yang sangat beracun itu selalu saja memperoleh korban prajurit-prajurit yang berani menghadang langkahnya. Tapi oleh karena Yapta Chiang Kun memang sengaja menyebar para anggota Sachap Miwi di segala tempat, maka kemanapun Cheng Ya Kang berlari, dia akan selalu bertemu dengan jagoan istana tersebut. Oleh karena itu beberapa saat kemudian, tanpa terasa Cheng Ya Kang tergiring ke arah pantai dengan sendirinya. Baru setelah kakinya menginjar hamparan pasir, iblis gundul itu sadar akan kesalahan langkahnya. Tapi kesadaran tersebut sudah terlambat. Begitu tubuhnya yang gemuk itu melenting ke atas batu karang besar di depannya, matanya segera melihat gelombang air di bawahnya. Dan ketika iblis itu membalikan tubuhnya, di bawah batu karang tersebut telah berderet-deret anggota Sachap Miwi yang mengepungnya. Semuanya telah siap mengejar ke atas batu karang. Sekejap seperti hilang semangat Cheng Ya Kang. Wajahnya yang kehijau-hijauan itu seakan kehilangan semua darahnya. Tubuhnya yang berlemak itu sedikit gemetar. Rasa-rasanya malaikat lemaut telah datang untuk menjemputnya. Selaka, agaknya hanya sampai sekian saja hidupku di dunia ini. Iblis itu membatin ketika beberapa orang prajurit tampak melemparkan tombak mereka ke arah dirinya. Cheng Ya Kang menunduk dan lewatlah belasan batang tombak tersebut di atas kepalanya. Tapi hatinya segera berdebar-debar ketika beberapa orang anggota Sachap Miwi berloncatan ke atas batu karang yang diinjaknya. Dan kekhawatirannya semakin menjadi-jadi begitu serangan yang mereka lakukan kemudian, benar-benar sukar sekali dielakan. Satu atau dua serangan mereka masih dapat ditanggulangi, tetapi serangan-serangan mereka yang lain sungguh-sungguh tak bisa dihindarinya lagi. Maka tanpa ampun pula beberapa buah pukulan dan sayatan senjata lawan telah mulai melukai badannya. Sakitnya bukan main. Berdoalah, karena sebentar lagi nyawamu akan segera melayang ke alam baka, mengikuti arwah saudara-saudaramu salah seorang dari para pengepunnya mencemooh. Cuh! Cuh! Cuh iblis gundul itu menjawab dengan ludahnya ke arah orang yang memperolokannya tersebut. Tetapi dengan mudah orang yang bukan lain adalah anggota Sachap Miwi itu mengelakannya. Dengan memutar badannya setengah lingkaran ke sebelah kiri, orang itu justru membalas serangan Cheng Ya Kang tersebut dengan sabetan goloknya. Suaranya mendesing ketika golok itu berkelebat ke arah leher Cheng Ya Kang. Sebenarnya sabetan golok itu pun takkan menyulitkan bagi Cheng Ya Kang. Dengan mudah iblis berkepala gundul itu akan dapat menghindarinya. Tetapi yang amat menyulitkan iblis tersebut adalah serangan-serangan lain yang membarengi sabetan golok itu. Karena bersamaan dengan sabetan golok yang tertuju ke lehernya tersebut, beberapa orang pengeroyuknya yang lain juga telah menyerangnya dengan senjata mereka masing-masing. Ada yang menyerang pinggangnya, ada yang menyerang dadanya dan ada pula yang membabat ke arah kakinya. Tak mungkin rasanya Cheng Ya Kang melayani semua serangan tersebut. Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri dari semua serangan itu hanyalah meloncat ke belakang. Tapi kalau dia melakukan hal itu, berarti dia harus terjun ke laut yang ganas bergelora di belakangnya. Sedetik iblis itu menjadi ragu-ragu dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Tapi dalam sedetik itu pula semua serangan lawannya telah datang dan hampir menyentuh kulitnya. Tak ada pilihan lain lagi. Dalam kesempatan yang terakhir Cheng Ya Kang melompat ke belakang. Golok itu telah menyerempet lehernya dan menyobek kulitnya sehingga darahnya segera keluar membasai bajunya. Untunglah ujung golok tersebut tidak mengores tenggorokan ataupun nurat nadinya. Iblis gundul itu terbebas dari serangan pengepungnya, tapi di lain saat tubuhnya tidak bisa membebaskan diri dari cengkeraman laut di bawahnya. Sebentar saja tubuhnya telah lenyap tergulung oleh gelombang air laut yang bergelora. Para pengepungnya bergegas menjenguk ke bawah dengan perasaan kesal dan marah. Mereka sebenarnya ingin mencincang tubuh Cheng Ya Kang sampai lumat. Iblis gundul itu banyak membunuh kawan-kawan mereka. Tapi apadah ya, ternyata iblis itu lebih suka mati di telan air iaut daripada mati di tangan mereka. Sementara itu di tempat lain, tidak jauh dari tempat itu, Yapta Chiang Kun kelihatan marah-marah karena buronannya ternyata telah lolos dari kepungan anak buahnya. Orang berkerudung itu sudah pergi dengan banyak meninggalkan korban pada para prajurit. Kurang ajar, Panglima muda itu menggeram marah lalu menggapai empat orang sacap miwi yang selalu mengawalnya. Ayoh, kalian ikut aku mengejar orang itu. Perintahnya. Tanpa mempedulikan bahaya yang terhampar di depan mereka, Yapta Chiang Kun serta empat orang anak buahnya melesat mengejar Hek Eng Chu. Mereka berlari dan berloncatan di atas ujung-ujung batu karang yang tajam dan amat licin. Mereka tidak memikirkan lagi bahwa sedikit saja kaki mereka terpeleset, mungkin tubuh mereka sudah tidak akan tertolong lagi. Mereka berlima memang dapat mengejar Hek Eng Chu, sebab seperti telah diceritakan di bagian depan bahwa iblis berkerudung itu terpaksa melayani tantangan Pek Iliongong. Dan kedatangan mereka di tempat pertempuran antara Hek Eng Chu dan Pek Iliongong itu ternyata bagaikan malaikat penolong yang menyelamatkan nyawa dan kehormatan ketua aliran Mokau tersebut. Hek Eng Chu maupun Pek Iliongong merupakan tokoh-tokoh sakti yang kesaktiannya benar-benar tidak lumrah manusia. Kepandayan silat mereka boleh dikatakan sudah mencapai kesempurnaan, sehingga sepak terjang mereka sangat menakjubkan, bagaikan dewa-dewa di dalam dongeng saja. Mereka berdua dapat bergerak secepat angin, karena keduanya sama-sama jago ginkang yang tiada taranfa. Ilmu silat mereka pun luar biasa tingginya, karena keduanya juga sama-sama keturunan datuk ilmu silat yang amat sangat ternama pada zaman 100 tahun yang lalu. Maka kalau sekarang kedua jago itu bertempur satu sama lain, dapat dibayangkan betapa hebat dan dasyatnya pertempuran tersebut. Apalagi pertempuran mereka itu mengambil tempat yang luar biasa berbahayanya, yang bagi jago-jago silat biasa tak mungkin bisa menginjaknya. Meskipun begitu, setelah 100 jurus lebih mereka bertempur, mulailah kelihatan kelebihan-kelebihan Hek Eng Chu atasi awannya. Meskipun ilmu mereka setanding, tetapi kekuatan tubuh Pek Iliong Ong yang telah amat tua itu ternyata lambat laun tidak kuat mengimbangi kekuatan dan daya tahan dari tubuh Hek Eng Chu yang masih muda. Apalagi semuanya tadi masih ditambah lagi dengan mantel pusaka yang dikenakan oleh Hek Eng Chu. Mantel pusaka itu ternyata benar-benar sangat bermanfaat dan sangat menolong pemakainya di dalam pertempuran tersebut. Dalam hal ilmu mereka yang seimbang, mantel pusaka tersebut ternyata sungguh-sungguh berguna sekali. Maka tidaklah heran apabila 100 jurus kemudian Pek Iliong Ong mulai tampak mengalami kerepotan. Lambat laun. Tapi pasti, ketua aliran Mokaw itu semakin terdesak dan mulai tampak mengkhawatirkan. Untunglah sebelum orang tua itu menjadi korban Hek Eng Chu, Yap Ta Chiang Kun dan empat orang anak buahnya telah tiba di tempat tersebut. Dan kedatangan Panglima Muda itu ternyata sangat mengejutkan iblis berkerudung tersebut. Tanpa diduga iblis itu cepat-cepat meloncat pergi meninggalkan Pek Iliong Ong. Dengan potongan bambu yang tadi ia pakai untuk meluncur di atas permukaan air, iblis tersebut terjun ke dalam air dan melesat pergi meninggalkan tempat itu. Kurang ajar Yap Ta Chiang Kun mengumpat. Dengan mata melotot Panglima yang masih sangat muda itu menatap bayangan Hek Eng Chu yang semakin lama menjadi semakin kecil. Ahaha, kedatangan Yap Ta Chiang Kun ternyata telah menyelamatkannya waku dari keganasan orang itu, Pek Iliong Ong menjurah dan menyatakan rasa terima kasihnya. Yap Ta Chiang Kun membalikan badannya, dan menjadi kaget begitu menyadari siapa yang telah menjadi lawan Hek Eng Chu tadi. Oh, lo ciam puakirannya tanda seru tegur Panglima itu dengan terbata-bata. Pekiranku hanya tertujuk kepada Hek Eng Chu saja hingga tak tahu kalau lo ciam puaklah yang menjadi lawannya tadi. Tanda petik. Pek Iliong Ong tersenyum sambil menyeka keringat yang mengalir di muka dan di leharnya. Pertempurannya tadi ternyata telah banyak menguras tenaga dan kemampuannya. Benar, Ta Chiang Kun. Iohulah yang tadi hampir saja mati di tangan iblis lihai itu, orang tua itu mengangguk-angguk. Yap Ta Chiang Kun memandang ke tengah laut kembali, seolah mau mencari bayangan Hek Eng Chu di antara gulungan ombak yang tinggi bergelora itu. Yang lain menjadi ikut-ikutan memandang ke arah laut, dan untuk beberapa saat lamanya mereka berdiam diri bagaikan sekelompok patung yang dipasang di atas batu karang. Eh, mengapa tidak kulihat pembantu Hek Eng Chu yang tadi ikut melarikan diri itu tiba-tiba Yap Ta Chiang Kun mengerutkan keningnya. Oh titik orang itu telah disuruh pergi oleh Hek Eng Chu sebelum kami bertempur tadi, Pek Iliong Ong memberi keterangan. Hmm, Yap Ta Chiang Kun menghala nafas panjang. Tapi hal ini sungguh amat kebetulan sekali bagi Lohulah. Coba kalau orang itu belum disuruh pergi oleh Hek Eng Chu, Lohulah kira Yap Ta Chiang Kun hanya tinggal menemukan mayatku saja di sini. Ah, Loh Chiang Pu sungguh pandai merendahkan diri. Panglima muda itu menundukan kepalanya dengan lesu, hatinya terasa kecewa bukan main karena orang yang hendak ditangkapnya itu telah meloloskan diri dengan care yang tak mungkin dikejar olehnya. Beberapa saat lamanya mereka berdiam diri kembali. Kalau begitu kita kembali saja ke pantai karang. Kita. Akhirnya Panglima yang amat tersohor itu berkata. Tapi kata-katanya segera terputus, ketika tiba-tiba dilihatnya anak buahnya tampak termangu-mangu dengan wajah pucat. Ka, kalian kenapa? Serentak empat orang anggota SACAP MIWI itu memandangi ujung pakaian masing-masing yang compang camping tidak karuan, lalu mereka bersama-sama. Memandangi pula pakaian Panglima mereka yang tersayat-sayat juga seperti kepunyaan mereka. Tentu saja gerak-gerik anak buahnya itu sangat membingungkan Yapta Chiangkun. Otomatis Panglima muda itu menundukan mukanya pula, mengamati pakaian yang dikenakannya, dan, tiba-tiba matanya menjadi terbelalak. Oh serunya tertahan, lalu memandang pakaian anak buahnya yang keadaannya hampir sama dengan pakaian yang dikenakannya. Setelah itu tanpa terasa ia memandang jubah lebar yang dipakai oleh Hek Iliongong. Jubah itu tampak utus sama sekali, meskipun tadi dipakai untuk bertempur mati-matian dengan Hek Eng Chu. Sekali lagi Panglima muda kepercayaan Kaisar Hal itu menghela nafas, diam-diam hatinya sedikit bergetar juga melihat kenyataan tersebut. Rasanya dia menjadi kecil sekali bila diperbandingkan dengan orang tua itu. Tiba-tiba hatinya menjadi kecut. Pikirannya segera membayangkan, apa jadinya kalau dia mesti berhadapan sendiri dengan Hek Eng Chu yang kesaktiannya ternyata justru lebih hebat dari orang tua itu? Ah, ternyata aku terlalu berani dan terlalu gegabah kali ini. Untunglah iblis itu tidak bermaksud melayani aku dan anak buahku. Lain kali aku harus lebih berhati-hati bila bertemu dengannya, Yapta Chiang Kun berkata di dalam hatinya. Lalu perlahan iahan kakinya melangkah kembali ke pantai Karang. Lo Chiang Pua, marilah kita ke pantai Karang kembali. Katanya dengan sopan. Demikianlah, Yapta Chiang Kun dengan Pek Iliong Ong berloncatan lagi di atas Karang-Karang tajam tersebut, diikuti oleh empat orang anggota Sacap Miwi, menuju ke pantai Karang kembali. Panglima muda itu bersama para pengawalnya terpaksa lebih berhati-hati lagi dalam menjejakan kaki mereka di ujung-ujung Karang yang tajam. Itu. Kini mereka menjadi takut, jangan-jangan tidak hanya pakaian mereka saja yang tersayat koyak oleh batu-batu Karang tersebut, tapi termasuk juga kulit dan daging mereka. Mereka tiba kembali di pantai Karang tak lama kemudian. Malam telah menjelang pagi. Embun pagi telah membasai rumput dan batu-batu yang mereka injak. Udara terasa dingin bukan main. Apalagi ketika angin laut tampak semakin kencang meniupkan percikan-percikan air iaut yang semakin gemuruh menggelora. Rasa-rasanya percikan-percikan air tersebut seperti grimis yang tercurah dari langit saja layaknya. Mereka menyaksikan pertempuran telah selesai. Tak seorang pun iblis-iblis dari Ban KW itu tadi yang masih hidup. Semuanya telah mati dan mayat-mayat mereka telah dikumpulkan oleh prajurit, kecuali mayat dari Cheng Ya-Keng. Mayat Cheng Ya-Keng tidak dapat mereka ketemukan, karena mayat itu telah hilang di gulung ombak. Gui Goan SWE bergegas menyongsong Yap Tachi Yangkun, serta melaporkan semua tugas yang telah dikerjakannya. Pihak lawan telah dapat mereka tumpas semuanya, meski korban dari para prajurit yang mereka bawa juga tidak sedikit jumlahnya. Sayang Hek Eng Chu dan seorang pembantunya dapat meloloskan diri dari kepungan para prajurit. Aku sudah mengetahuinya, karena aku dan empat orang anggota SACAP Miwi telah berusaha mengejar mereka, tapi gagal, Yap Tachi Yangkun mengangguk-angguk dengan wajah tidak bergembira, karena maksud dan gerakan mereka ke pantai itu tidak dapat berhasil seluruhnya. Biarpun pentolan-pentolan orang-orang yang bermaksud untuk meletuskan pemberontakan itu telah mereka basmi semuanya, tetapi pemimpin utamanya ternyata belum dapat mereka musnahkan. Oleh karena itu bahaya timbulnya pemberontakan masih belum hilang, sewaktu-waktu masih dapat timbul kembali. Panglima muda itu memandang mayat-mayat para prajuritnya yang bergelimpangan di atas tanah. Mayat-mayat itu telah dikumpulkan bersama-sama dengan mayat-mayat para iblis dari Ban KW itu. Mengapa belum kulihat Kiong Li Suheng di sini? Apakah dia belum tiba Yap Tachi Yangkun menanyakan kakaknya? Entahlah, hamba juga belum melihat kehadiran Yap Tai Hiap tadi Gui Goan SWM menjawab perlahan. Kalau kakak paduka sudah ada di sini, hamba kira korban kita tidak akan sebanyak ini. Sementara itu Pek Iliong Ong begitu datang langsung menghampiri pemuda-pemudi yang sedang mengerumuni tubuh Ciu Bui E Hong. Dari jauh orang tua itu telah mendengar ratap tangis Siok Eng, Pek Lian maupun Lian Chu. Ketiga orang gadis itu seperti sedang bersaingan dalam ratapi tubuh Ciu Bui E Hong, sementara Sengkun malah hanya berjongkok diam di samping mereka, seperti orang yang sedang kehilangan akal. Hei, kenapa dia Pek Iliong Ong terkejut begitu melihat tubuh Ciu Bui E Hong yang tergolek diam di atas pasir? Mulut dan dada gadis Sayu itu masih tampak berlepotan darah. Dengan tergesa-gesa ketua aliran Mokau itu menyebabkan gadis-gadis yang sedang mengerumuni Ciu Bui E Hong, kemudian memeriksa nadi dan pernapasan gadis Sayu tersebut. Tapi betapa terperanjatnya orang tua itu begitu dirasakannya detak jantung dan pernapasan gadis itu sudah tidak ada lagi. Gadis Sayu yang masih terhitung cucu muridnya sendiri itu ternyata telah mati. Pek Iliong Ong lalu berdiri perlahan-lahan diikuti oleh beberapa pasang metu yang berurai air metu di dekatnya. Orang tua itu menatap tubuh Ciu Bui E Hong dengan tak. Kalah sedihnya. Sungguh malang benar gadis ini, dia membatin. Bagaimana, lo, lo ciampu so Lian Chu menyentuh lengan Pek Iliong Ong dan bertanya dengan suara sendu. Gadis remaja ini merasa sangat sedih dan pilu. Hatinya seperti ditimbuni oleh perasaan bersalah terhadap wanita itu, yang semula sangat membencinya tetapi ternyata sangat baik kepadanya itu. Wanita itu ternyata mengorbankan nyawanya demi dia. Oh 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 so Lian Chu mengguncang lengan Pek Iliong Ong dengan keras ketika orang tua itu tidak segera menjawab pertanyaannya. Lo ciampu wa, mi mengapa? Diam saja. Lekas katakan bagaimana dengan Hang Chi Chi. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Lo ciampu wa, lo. Ciampu wa. Tanda petik. Dia telah mati. Orang tua itu akhirnya menjawab singkat. Ci Chi Yee So Lian Chu menjerit keras sekali. Dengan metu bercucuran gadis itu mengedarkan pandangannya ke arah Siok Eng, Pek, Lian dan Seng Kun. Tapi gadis itu segera mendekat mukanya ketika dilihatnya orang-orang itu memandang kaku kepadanya, seolah-olah semuanya mempersalahkan dirinya. Oh, tidak, tidak. Cici kau tidak boleh mati. Kau boleh kawin dengan ayah sekarang. Aku tidak akan menghalang-halanginya lagi. Aku telah menyadari bahwa hatiku selama ini memang buta, tidak dapat melihat ketulusan dan kebaikan budimu kepadaku. Huhuhu So Lian Chu menangis sejadi-jadinya, tampak benar betapa menyesalnya dia. Tentu saja pernyataan yang diucapkan oleh gadia itu benar-benar sangat mengejutkan para pendengarnya, terutama Siok Eng dan Pek Lian. Tapi dengan demikian, mereka lantas bisa merabah-rabah apa yang sebenarnya telah terjadi antara Ci Wee Hang dan keluarga So. Ciu Seng Kun yang duduk berjongkok di samping mereka masih kelihatan termangu-mangu bagaikan patung batu yang tak bernyawa. Pemuda itu seperti tidak melihat dan mendengar ribut-ribut yang terjadi di dekatnya, matanya memandang kosong ke depan, mulut terkatup rapat, dan tangannya yang terkulai di samping tubuhnya itu tampak mencengkeram pasir di bawahnya. Kelihatan benar bahwa pemuda itu bertahan untuk tidak menangis, tetapi dari pelupuk matanya yang terbuka lebar itu tampak dengan jelas air matanya turun tak ada habisnya. Sekali-sekali wajahnya menunduk sebentar, menatap wajah adiknya yang terkulai diam di depannya. Walaupun wajah itu kotor dan berlepotan darah, tapi kecantikannya tetap tampak cemerlang. Sengkun semakin tidak bisa membendung deras air matanya. Terbayang dalam pikirannya semua kenangan tentang adik satu-satunya itu. Dari kecil mereka berdua selalu menderita bersama. Sejak ayahnya pergi meninggalkan mereka dan ibunya, karena ayahnya ditangkap oleh tentara mendiang Kaisar Chin sampai mereka berdua diambil anak angkat oleh kakaknya sendiri karena ibunya juga meninggal, mereka berdua selalu bersama-sama. Mereka selalu merasakan susah dan gembira bersama, sehingga pada suatu hari mereka berdua juga terpaksa pergi dari rumah kakeknya karena kakek dan neneknya telah dibunuh orang pula. Makin dipikirkan Sengkun semakin merasa kasihan terhadap adiknya. Adiknya hampir tak pernah merasakan kebahagiaan. Semenjak kecil hingga dewasa dia selalu menderita. Sampai ketika ia mulai jatuh cinta kepada seorang pria pun ia mengalami kekecewaan. Pria tersebut ternyata telah beristeri dan punya anak. Dwee Hong, Sengkun mengeluh dengan bibir gemetar. Sungguh kasehan benar nasibmu, adikku, hampir saja Sengkun tak bisa menahan sedu sedannya. Untunglah dengan kekerasan hatinya ia mampu menindasnya. Untuk yang kesekian kalinya pemuda itu menatap wajah adiknya kembali. Wajah itu masih tetap tak berubah, masih tampak ayu dan cantik. Bukan main, seolah hoi ah kulit itu tidak menjadi beku dan belcat. Sayang wajah yang sangat ayu itu ternyata tidak membawakan keberuntungan dan kebahagiaan kepada pemiliknya, tetapi justru mengundang bahaya dan malapetaka terhadap adiknya. Seorang lelaki dengan akal busuknya telah menipu dan menjerbak adiknya, sehingga pada suatu hari Tsubwee Hong hilang lenyap tak tentu rimbanya. Dua tahun lamanya dia mencari, naik gunung mendaki bukit, menyusup hutan dan desa tanpa mengenal lelah. Dia tak memikirkan lagi keadaan dirinya, sampai-sampai tunangannya sendiri pun telah dilupakannya, sehingga banyak orang yang menganggap dirinya telah menjadi gila. Tiba-tiba Sengkun mengeretakan giginya. Setelah dua tahun dia mengalami penderitaan yang tidak ringan, dan kini bisa bertemu dengan adiknya, ternyata dia cuma bisa memeluk mayatnya. Di depan matanya Tsubwee Hong dibunuh orang, dibunuh oleh lelaki buruk yang menipu adiknya itu. Bangsa A'at tiba-tiba pemuda itu berteriak keras sekali, sehingga mengagetkan yang lain-lain. Demi Tuhan, aku tidak akan berhenti memburu engkau untuk mencincang dan membunuhmu geramnya lagi. Hampir saja dia meloncat untuk memburu Hek Eng Chu, untunglah Pak Iliong Ong mendekatnya dari belakang.